Almarhum pernah menyampaikan gak akan membongkar kasus ini? Siapa saja yang terlibat? Setelah dia menyelesaikan masalah ini, bakalan saya bongkar. Karena dia tidak mau kena sendiri. Itulah cerita Almarhum kepada saya. Itu maksud bongkar itu keterlibatan orang lain? Itu siapa kak? Itu yang disebutkan ya, tapi yang pasti banyak yang kena katanya kalau dia membongkar ini. Nah sejauh ini kan yang diduga terlibat adalah Almarhum dan kemudian tiga pegawai UPT itu. Berarti ada tiga lain lagi gitu maksudnya? Menurut Almarhum lah gitu. Menurut Almarhum ada? Ada yang lain? Atau pejabat di UPT sendiri atau pejabat di Polres sama saya sendiri gitu kak? Saya kurang tahu, cuma Almarhum cerita bakal dibongkar. Tapi kalau dia mau membongkar, akan banyak yang kena. Makanya APAK menduga bahwa Almarhum ini janggal ya meninggalnya. Ada kaitannya karena dia akan membongkar itu gitu ya kak? Menggantar kabar suamin sepeda apa? Ya saya merasa sedih ya karena Almarhum sudah berjuang, sudah punya etikat baik, tapi kenapa masih seperti ini? Kenapa justru suami saya malah meninggal? Walaupun memang suami saya memang bersalah, janganlah seperti ini caranya. Karena anak-anak masih punya masa depan, masih punya halapan. Saya sudah gak mengerti lagi apa yang harus saya katakan. Yang pasti saya merasa terkukul dengan situasi seperti ini. Ini pun mereka mengatakan minum si Anida atau apalah segala macamnya. Saya rasa seperti terlalu banyak drama. Tolonglah jujur. Jadi biar Almarhum pun tenang. Ancaman seperti apa yang kakak terima selama anak? Kalau ancaman, saya paling waktu Almarhum bilang akan membuat anak dan istri menderita. Jadi sekarang memang saya rasa itu memang benar. Dan memang benar kami rasakan. Itu dari Almarhum ini mendapat ancaman itu dari siapa? Dari Bapak Kapolresa Mosir. Dari Bapak Kapolresa Mosir ya? Kemudian melihat bahwa suami ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, bunuh diri katanya. Kemudian minuman ringan. Sejauh ini kakak mengenal sosok pribadi dari BKAS ini, apakah memang sering minum minuman itu atau bagaimana? Tidak pernah. Karena kebetulan suami saya orangnya yang baik. Jadi saya tidak percaya. Dia tidak mungkin melakukan itu. Kakak tidak diperbolehkan ke TKP? Kejangan-kejangan seperti apa kakak temukan? Yang pertama, saya kan sudah datang dari jam 10. Saya sudah berada di depan lobi. Dan saya sudah menelpon ajudan Bapak Kapolresa untuk mengatakan saya ingin bertemu dengan Bapak Kapolresa. Dan ajudan mengatakan sudah siap. Bahwasannya Bapak ini sudah bisa dijumpain. Tapi kenyataannya justru saya dikasih tahu sama Bayangkari bahwasannya suami saya sudah meninggal. Dan itu saya dibawa langsung ke rumah sakit, tidak dibawa ke TKP. Sejauh ini almarhum sendiri sering memesan barang online atau pernah melihat aplikasi online di handphone-nya? Di handphone yang lama. Di handphone yang disita Bapak Kapolresa, di situ memang ada aplikasi Shopee. Oke, berarti memang pernah melakukan transaksi online? Pernah. Terima kasih telah menonton!